Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim di video kali ini saya akan share cara mengatasi noise di gigam lmc8.8 contohnya seperti ini ini sebelum kita fix ya coba kita lihat bisa dilihat teman teman untuk hasilnya noise banget seperti ini ada bintik bintik merahnya terutama ketika di kondisi low light termasuk untuk lensa ultrawide nya juga sama jadi baik di lensa utama maupun lensa ultrawide hasilnya noise atau salah satunya noise itu nanti akan kita bahas bagaimana cara mengatasinya namun sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian dan tidak ketinggalan video-video terbaru oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya oke untuk langkah yang pertama kita masuk ke menu setting menu settingnya seperti biasa ya ada disini kemudian kita pilih setelan lainnya nah kali ini yang saya gunakan adalah lmc 8.8 r1 selanjutnya kita masuk ke menu paling atas sendiri processing function ya yang ini teman-teman yang paling atas sendiri oke kemudian kita scroll ke bawah kita cari noise model nah yang ini noise model kita klik selanjutnya kita setting di masing-masing lensa ya lensa mana yang bermasalah kebetulan tadi lensa ultrawide dan juga lensa utama yang bermasalah ya maka kita setting dulu lensa utama main kamera ya main kamera kita setting terlebih dahulu jadi pokoknya disesuaikan yang mana yang bermasalah kemudian kita masuk ke select preset model yang ini nah disini teman-teman ini silakan dipilih sesuai dengan device yang dipakai kalau ada disini sudah terdaftar silakan gunakan ya contohnya disini saya pakai Poco X3 NFC disini ada teman-teman imx 682 Poco X3 NFC maka tinggal dipilih ya jika device kalian terdaftar disini jika tidak terdaftar kalian bisa sesuaikan yang penting sensornya sama teman-teman yang penting sensornya sama contohnya ini Poco X3 NFC itu sensornya menggunakan imx 682 dan 661 kita pilih yang ini ini sesuai contoh nanti disesuaikan sendiri ya teman-teman jadi sesuaikan dengan device kalian sendiri oke harusnya kalau sudah disetting seperti ini harusnya sudah bisa ya langsung kita coba jadi settingnya hanya itu saja teman-teman ini tadi untuk yang main kamera atau lensa utama oke tunggu beberapa saat masih memproses ya dan seperti ini hasilnya bisa dilihat untuk hasilnya sudah tidak ada noise ya sangat berbeda sebelum kita fix ini tadi banyak noise ini yang sebelumnya ini yang sesudahnya jadi before dan afternya seperti ini oke seperti itu ya teman-teman coba kita tes juga tanpa JWB ya jadi baik mode malam maupun mode biasa sama aja oke masih memproses dan seperti ini hasilnya sudah tidak ada noise ya ini perbandingannya ya seperti itu teman-teman jadi noise nya sudah hilang dengan cara dirubah noise modelnya kemudian kita lakukan juga di lensa ultrawide ya caranya sama seperti tadi kita pilih processing function lalu noise model kemudian kita masuk ke lensa ultrawide nya ya nah disini sama kita cari sesuai dengan device kita oke jadi caranya sama persis tinggal disesuaikan saja lensa mana yang bermasalah kita coba sekarang untuk lensa ultrawide nya oke sudah berkurang ya noise nya teman-teman jadi caranya seperti itu sangat simpel sekali ya ini perbandingannya ini sebelum kita fix tadi dan ini setelah kita fix nah seperti ini teman-teman jadi noise nya sudah berkurang oke kemudian yang terakhir sebelum kita akhiri video ini ya akan saya terangkan lagi mengenali preset noise model tadi ya disitu kan ada banyak pilihan kita coba masuk ke noise model lagi teman-teman nah disini disini ini ada banyak sekali pilihan ya silahkan dicari di device kalian disini banyak sekali tertera beberapa merek handphone ya ada Sony kemudian ada Samsung ada LG lalu ada Realme juga teman-teman ya silahkan disesuaikan termasuk ada OnePlus LG ya ada banyak sekali terutama di device Xiaomi banyak sekali disini yang tertera teman-teman dan ada juga Galaxy Samsung Galaxy juga ada dan jika device kalian tidak tertera disini sebetulnya bisa saja yang penting kalian tahu sensor kamera yang kalian pakai tinggal disesuaikan karena disini banyak sekali tertera ini ya sensor kamera seperti disini ada IMX IMX itu sensornya Sony contohnya disini ada IMX 586 ya jika kalian tidak ada disini device kalian tapi kalian tahu sensornya yang digunakan di HP kalian IMX 586 maka tinggal dipilih IMX 86 atau pakai Samsung dan lain-lain nah seperti itu teman-teman dan jika sudah mentok ya sudah mentok tidak ada yang cocok kalian bisa pilih yang 0 ini teman-teman jadi 0 ini adalah sistem noise model dia secara otomatis nah seperti itu oke saya kira teman-teman sudah paham ya sampai disini oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya jangan lupa like share komen subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati